Halo Youtube, selamat datang di vlog Om Mobi Sekarang adalah vlog ke sekian Dan pada vlog kali ini Tentang perjalanan Tentang perjalanan yang agak panjang Tentang perjalanan yang Tidak terlalu sepi Karena dalamnya ada Hai, dia Ritwan Hanif dan Saya dan Ritwan sepi, dia sebenarnya yang gak sepi Nggak, 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 siapa yang gak sepi Karena saya pengen tidur sekarang Oke, kami dan Bung Fitra Baru dari BSD, ada acara di sana Langsung jemput Ritwan Hanif lagi Kenapa deh minta dijemput Karena dia tidak mau nyamperin Kita ke BSD Biar kayak Jai Langkung minta dijemput Minta dijemput, tidak minta diantar Apa? Tidak minta di jemput, pulang minta diantar Oh iya Ini kan risik, Gua Z Ngajak siapa lagi nih, Om? Makanya, kalau itu tuh pakai HP aja Jangan pakai head unit Kenapa? Ini head unit itu soalnya, lihat ini Enggak enak, pas lagi kita dengerin musik, tadi mas Suara musiknya jadi kecil terus ngomong Iya kan memang harus ada notifikasi Kalau misalnya navigasi Tapi yang mengganggu musiknya Enggak juga Kira siapa? Konsentrasi kita jadi terpecah Enggak juga Enggak juga Kita langsung aja lagi pulang ke Bandung doang Masa pakai GPS sih? Bandung doang Bandung doang, oke Bandung kalau hari biasa oke Kita ke Bandung Belum dibilangin bahwa Kita menuju ke Bandung Dan sudah dipilih Bung Fitra yang nyetir Ya karena rate-nya udah disetujui sama Om Obi Oh bukan masalah rate-nya Karena dia orang yang berprestasi Berprestasi dari seorang jurnalis biasa Bisa jadi pembalap Bilang aja pengen disetirin Pakai muji-muji Pengalamannya lebih tinggi lah Ya terserang kami lebih tidak enang Kalau anak milenial ini yang bawah Ya karena dia yang paling Senior secara usia ya Senior secara usia ya Kami tidak lebih tua daripada dia Ini informasi baru Yang ada pada vlog Om Obi Percaya saya Pak percaya Orang yang pakai topeng Untuk tutupin mukanya Tentu percaya Orang yang pakai topeng Karena ada nonton channel kami Ya Sekarang ini jadi muter balik dua kali Gara-gara jemput dia di Magdi Tadi ada lewat sana tolnya Mana? Bisa Gak ada Ada Kita lewat Masuk ke dalam Gak penting juga perdebatannya Udah dijemput juga orangnya gitu kan Hanya menyesali keputusan kita yang tadi aja Kita bisa lewat Wednesday Market Apa tuh? Pasar Rebo Wednesday Market Macet Padahal masih di lingkar luar Iya Kau bilang Pertahu udah paling bener deh Mestinya keluar tadi kita Iya memang Cuma kan logika aja Ini lingkar luar Tinggal lurus Nanti ketemu Apa itu? Tol itu tuh Tol Apa itu? Cikangpek Kita mau hemat 30 menit Menurut Google Maps Percaya aja deh Tapi Google Maps tuh biasanya gak seakurat Itu juga Tapi ini yang kita pake Wess Bukan Google Maps anyway Katanya begini kan Wess Lebih terpercaya Google Maps lebih terpercaya Wess Karena kadang-kadang Orang suka mampir sekalian macem Di hitung sama dia Anyway Vlog ke Mobi kali ini agak beda Karena memakai beberapa kamera Karena kebetulan Ini kameranya minjem bumi fitra Dan GoPro yang di belakang itu Memang punya sendiri Dan ada di mobil Jadi dipake aja sekalian Karena O Mobi gak mau Ini jadi standar video dia O Mobi Kok bilang bilang Dia gak mau next-nextnya Anda semua menuntut Harus multi kamera Oke iya begitu juga Ada ya Ada di beli Oh tapi bukan buat Married one Kami sudah beli Aqua dan ini Um Fitra udah beli Oh ini kan heboh Macet kayak gini Biasanya ada yang dipikir jalan dong Tenang aja Oh iya itulah Indonesia Jadi dimana aja ada minimal Indonesia adalah negara termudah di dunia Termudah di dunia untuk ngapa-ngapain Kalau maghrib ada bakpau Ada Ada pake gerobak-gerobaknya di pinggir tol Serius? Serius Tol ini nih? Bukan yang disini sih yang disana Ini macetnya kesitu lurusnya Coba liat deh coba liat Coba liat digeser digeser Enggak Terus Terus Enggak Apabila anda mempunyai expander standar Anda tidak akan menemukan Head unit macam ini Karena Kami adalah expander terbaik Punya kami Ini adalah expander kami Dan ini adalah yang terbaik dibanding Punya Bung Fitra dan Ridwan Hanif Karena Modifikasi yang kami lakukan itu sangat amat Untuk manusia Terbaik ya yang Terbaik ya nggak dimodifikasi lah Nggak dimodifikasi nggak udah begini ya Bener-bener Mal lihat si handphone Menghargai karya para engineer itu Nih sekarang gini aja deh Mendingan tanya ke subscriber, ke viewers Nah Kalau kalian dikasih expander Maunya dikasih expander saya Om Mobi atau Om Fitra Dia yang ini lah Ya pasti Pender 2 lah banyak storiesnya Pasti expander saya Karena mau dijual lagi juga gampang No modification Nggak nggak gini Yang pasti kalau Keadaan standar Paling mahal itu punya Bung Fitra Karena dia yang ultimate Oh iya bener Eh Lo udah ubah apa aja, gue udah ubah apa aja Oke Bung Fitra udah ubah apa aja Modifikasi apa saja Kaca film aja Karpet Luar biasa Oh iya karpet Oh karpet luar biasa Karpet dari dia lupa deh Nah karpet dari Auto Netcare Yaitu Mereka apa Karpet Frontier Frontier Ya karena terdepan Nah Ini juga karpet dari Auto Netcare Ya betul Isi karet dolar Dia peranggung hasil Kaca filmnya malah juga ini Oh iya Jadi kaca film Aduh iya bener Oke Jadi modifikasi Bung Fitra itu kaca film dan karpet Kami juga sama Kaca film dan karpet Namun Head unitnya Keren Ya sebuah Android Ini ada beberapa macam merek nih Seperti ini Salah satunya adalah merek ini yang tidak akan kami sebutkan Karena ini kami beli sendiri Bukan endorsean Namun audionya itu Endorsean Tapi kita masih bisa diterima kalau cuma head unit modifikasinya Iya Dan karpetnya juga Penge film juga Terus kemudian sound system Udah sound system itu sangat penting Kenapa? Pada saat macet-macet seperti ini Bung Fitra salah ngambil jalan Kenapa lewat sini, Cun? Itu Kalian ini udah paling gampang lewat tol, tol, tol Udah nggak mikir jalan tikus semua Nggak ketemu motor Bentar Lo inget nggak lampu lo gua gantiin? Oh iya, headlamp! Betul, headlamp kami sudah lebih terang Jadi mau ubah kelistrikan juga? Bukan Bulb-nya saja Bulb-nya saja, tapi kelistrikannya jalurnya nggak ada balasnya sekalang Tidak ada Eh, nggak balasnya? Nggak ada, nggak ada Bukan ID Oke Ya, jadi waktu itu di pinjem Ridwan Hanif untuk diganti lampunya Oke, Ridwan Hanif Expander yang paling berantakan Yang paling berantakan, oke Exterior, kemarin baru pasang body kit Dari Signal Custom Oke Body kit Signal Custom Oke, body kit 18 Oke Eh, ntar, 18 nya apa? HSR Nggak komen Nggak mau komen Oke, terus Terus pakai spring dari Eibah Baah, itu oke tuh Oke Oke, terus lampu ditambahin LED sama ganti bohlam, Osram Sebentar, kok kami nggak pakai ditambahin LED tadi? Beda, itu dari yang motor Ini, oh iya, udah Oke, terus? Terus tambah roof rail, roof railan Oke Terus tambah talang air Oke Rame sekali ya mobilnya Terus udah di coating separoh Separoh? Separoh buat bedain Separoh kanan atau separoh kiri? Jadi kan kalo di Worshook tuh banyak yang suka dateng tuh nawarin produk-produk coating Nah, itu dipakai buat ngetes Yang merk ini bagus Demi kelancaran bisnis, dia relain mobilnya di coating setengah Buat ngebedain Terus 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 Jadi kalo di sirap air Kenapa? Yang sebelah kanan turun, yang sebelah kiri masih tetep tuh airnya Jadi istilahnya, istilahnya kalo expandernya Ritwan Itu anggap aja manusia, nih udah Sempurna diciptakan Terus abis itu dia Operasi Dia operasi Tambah Iya Terus Dia juga ini Jantung yang sebenernya nggak apa-apa Diganti sama jantung orang yang lebih kuat Terus abis itu dia ini Operasi plastik Enggak dong Exteriornya, nah terus abis itu Di make up Tapi make upnya cuma setengah Supaya orang bisa lihat bedanya yang di make up sama nggak di make up Orang kalo udah tua gitu, ketangannya sambil batuk Oke, ya Nah pertanyaannya Kalo anda disuruh beli Expander Ini yang expander kayak saya Kayak Omobi Atau yang kayak Ritwan Eh, expander gua tinggal di coatingin aja aku Tapi gini, ini ada satu yang Oke velg selera ya Selera ya Selera ya Velg selera Terus kemudian suspensi Pernya diganti eba untuk biar ceper dong Turun 2 cm Karena kan ganti 18 cm Ya, itu dia Salah satu alasan beli expander itu karena suspensinya Ya, itu dia Udah Udah the best Ngapain? Di stall makin stabil, tapi dipakai harian juga masih enak Masih enak bagaimana? Masih enak bagaimana? Kalo itu bagus di stall, bagus di.. Mesti dicoba dulu deh Semua udah pasti jadi standartnya Standart itu unggul sekali pada suspensi Eh, tapi meskipun tadi ganti eba Itu masih lebih enak dibandingnya dengan LMPV manapun Masa? Coba dulu deh Oke boleh Boleh Belinya di Otonet Care juga Gak se-advanced Ini tuh bener-bener gak bergerak ya? Akhirnya bergerak? Padahal namanya laju loh Makanya Itu namanya laju prima Oh ini Tidak melaju Tidak melaju Tidak melaju Aduh Masih macet juga Om, saya disuruh istirahat nih Hah? Oh iya? Iya, udah kelamaan nih saya disuruh nyetir Nggak ingat istirahat? Ini pertama kali kami lihat nongol Ridwan Apa? Modifikasinya tuh saja ya? Itu luarnya aja Hah? Belum dalemnya? Belum dalemnya Apa lagi? Ya ampun, bener-bener diacak-acak bener itu mobilnya Ini meningkatkan kenyamanan Apa lagi dalemnya? Head unit Oke Yang bisa pakai TV Sama Sama Ini bisa TV digital Asuka Terus belakangnya dikasih monitor Endorsan Makanya disebut merknya Iya Terus belakangnya dikasih monitor, kanan-kiri Buat siapa? Buat siapa? Tuh kan, ini contoh orang tua yang malas Oh tapi tontonannya yang bagus Orang tua milenial nih kayak gini Orang tua milenial Tontonannya yang bagus Kita setel aja ya yang baru-baru tuh kayak Nusa Ubi Nipin lah Terus apa lagi? Terus Terus Jok sudah pakai kulit Kulit-kulitan Iya Kulit sapi bukan? Karena kalau kulit asli kemahalan Jadi nggak kayak lipat harganya Endorsannya Dia kurang terkenal untuk endorsean Kulit asli Oke terus? Terus kasih armrest Armrest di? Belakangan udah ada Di sini Di sini, kanan-kiri Bisa ya? Bisa dong, jadi kalau macet gini Iya Bisa diatur ketinggiannya Secara presisi Ada cetak-cetak? Enggak, pakai putaran di bawah Lebih presisi Enggak Lebih capek muternya Udah tahu Terus Englerson juga nggak? Hah? Ya udahlah Lo perlu dibahas kalau itu mah Kenapa anda saja yang dapat kami juga mau? Ya nggak tahu Tapi nggak mau kulit gitu, maunya kulit asli Iya, pilih-pilih sih Pilih-pilih? Iya Terus Terus Ganti setir Pajero Sport Gede begitu? Sama ukurannya Kalau udah dipegang Tuh, udah diingetin suruh istirahat lagi Terus inget istirahat lagi Sampai bunyi lagi dia Gini, matiin mesinnya Nyalain lagi Enggak, mencat aja Udah beres Riset Enggak Kok nggak ilang? Kan Eh, tahan lama sama Oh info Info yang lama Nah Oke Lanjut Terus cruise controlnya diaktifin Oke Jadi bisa jalan cruise controlnya Terus tambahin tire pressure monitoring system Oke Itu apa? Mitsubishi juga? Enggak Dari luar Tapi modelnya ditanem Bukan ditaruh di depan Oke Dari super mechanic Sama power back door juga Power back door? Iya Electric tailgate Electric tailgate Tailgate Eh, electric tailgate Electric tailgate Enggak cocok Buat mobil ini Mobil operasional Enggak, tapi kalau gua Berguna kenapa? Kenapa? Biar nutupnya jadi Empuk Kan kadang-kadang suka ada Anak kecil Itu di kuping itu sakit Kalo di satpam Digebrak sama satpam itu Duar Loh kenapa mesti satpam Gebrak-gebrak? Ya sama aja di gebrak juga Kalo pake itu Enggak Kan dia gak tau itu power tailgate Dia ekspander Dipak, dibanting Kan kita yang pencet Ya dia kan makan banting juga nanti Liat aja Oke, kalo sistem electric tailgate Aftermarket kayak gitu Ditutup paksa Rusak gak? Enggak, dia ada Ini yang ngikut dia Ada sistem safety nya Jadi kalo misalkan Dia ngebuka terus Dia deteksi ada Tembok Dia akan berhenti Diteknya pake apaan? Parking sensor Nah itu kan pake mekanisme penghisap kan? Bukan penghisap sih sebenernya Penghisapnya cuma di bawah Ya di bawah kan? Nah kalo itu fail Kalo itu rusak Bisa dirapetin gak? Pake cara Di dorong manual Bisa Karena dia ada Ininya Apa namanya Buat emergency nya Jadi itu udah Didesain sedemikian rupa Dan pabrikan yang bikin itu Itu juga dipake buat OEM Membeli mobil lain Hah? Jadi supplier sama Dia nyuplai ke mobil beneran juga Maksudnya Kayak jadi banyak banget ya modifikasinya Ya pokoknya intinya jadi Mesin gak diapa-apain? Mesin dikasih cover engine Tapi masih kalah sama B Channel Atau udah sama? Gak berapa Udah sama apa masih kalah? Belom-belom Dia lagi memang Tujuannya adalah Menyali Menyali B Channel B Channel sekarang vlog nomor 30 berapa Khusus untuk Expander Tapi dia kalah Salah satu alasan gue milih Expander itu Selain dari kenyamanan segala macemnya Adalah Biar bisa dibikin konten sebenernya Oke Kalo mau B alasannya beli Expander Alasan membeli Expander Karena kalo ngebahas Expander Kenapa videonya banyak yang nonton? Iya gak sih? Ya karena popularity Expander nya populer Jadi kalo dihitung-hitung Harusnya Ya Lumayan tuh Harganya jadi murah Oke kalo mau B alasannya? Karena perlu mobil genap untuk di rumah Apa sih? Tapi Kami milih dong Mana yang paling bagus Kami butuh LMPV Mana yang paling bagus Mana yang paling enak Mana yang paling nyaman untuk anak-anak No Sebenernya Alasan mereka berdua beli Expander Itu karena saya Saya yang paling pertama punya Expander Kemudian Om Mobi nyoba dulu Abis nyoba Udah mesen Udah mesen Tapi gak tau lanjut apa engga Ya gak tau lanjut apa engga Mereka Dia nyoba mobil saya Dia pesen Tapi Rituan Rituan Milihnya mobil Karena dia melihat Konten Expander di Youtube saya Itu Gede Oh dia buat konten Nah dia buat konten Gak kalo kami Memang kalo gak nyoba Kalo gak nyoba pun bisa beli Ini channelnya juga rame Iya Autorad Max juga rame Ya gak rela yang lain rame sendiri Enggak Jadi kalo misalkan Daripada kita beli mobil lain terus buat konten sepi Mendingan beli mobil yang kontennya rame Oh itu pertimbangan Ya bener Memang buat konten Tapi mobilnya juga enak sih Iya Jadi Modifable juga Ya Berarti Ridwan Hanif untuk konten Kalo kami untuk operasional anak-anak Dan saya yang original bener-bener yang Untuk operasional anak-anak juga Bener gak? Bener gak? Bener gak? Mana dipake gak sekarang? Iya enggak Iya Hanya kami yang memakai ke Bandung sekarang ini Ya Iya kan Dari semua Expander kami yang dipilih Ya iyalah Hmm Iya lah yang paling Apanya kita keluar bensin lagi Iya gak pake bensin orang Iya juga ya Iya kan? Yang bantol juga loh Eh gue ngomong-ngomong patungan lah Sekitar 50 menit ke arah tol Cipularang Tol Padalangi, Bandung Hati-hati ada perbaikan jalan di depan Hati-hati ada perbaikan jalan di depan Siap Kita mau pake yang mana? Bahkan buat itu semuanya dong Semuanya 107 lah Sekarang apa yang itu? Jadi kita ingin jalan lanjut Cuma karena ribuan minta ke kamar kecil Ini ga ada besar-besarlah Oh iya Jadi kita harus berhenti di rest area Daripada mengotori mobil Daripada pesing Pesing mengotori mobil dan itu berbahaya Sebenernya kita terlalu membuang-buang waktu nih Sini kelamaan Iya Apa tinggal aja ya? Iya lah Jangan-jangan kesian Habis ke toilet tadi dungguin lama Bagus ga ditinggal Sekarang tidur Heran Eh bangun! Bangun! Kenapa? Dia tidur Iya Serius? Ini jalanan nanjak ya Dan perubahan ketinggiannya tuh lumayan Sampai kuping terasa budak-budak sedikit Karena sedang sedikit flu Masih bisa melaju Ya! Gimana larinya? Lari 100 lah Batas kecepatan maksimal Ini Sultan di belakang masih tidur juga Bung Fitra ga capek? Enggak Udah berapa jam ya nyitir ya? Eh 2 jam Eh ga mungkin Kita tadi dari jam 3 Sekarang jam 8 5 jam! Oh sedikit itu Gak apa-apa Masih fun kok Kan biasa Biasa racing endurance kan Enak kok, belum capek Bener Bener Nah gapapa, aman Kami temani Oke, terima kasih om Janjinya mau nemenin Dia tidur loh Semua tidur, dia tidur Ituan tidur Coba kita gangguin dikit Kita rem Hah? Hei! Awas tuh drag Jauh Tama nge-rem? Bangun dong, kebersamaan Bersama? Apa? Bersama apanya untuk jam Kebersamaan tuh bukan hanya kebersamaan fisik Lagi liat langit tadi Liat langit Liat langit Gak gimana? Langitnya indah sekali Gak ham Udah kilometer berapa nih? 90 90 lah kira-kira Oh gapapa ini Ya sekitar Ya nyak tidur Wan 52 menit lagi sampai Ya tidur lagi, baru mau ngomongin kalian berdua Dia udah.. mereka udah keburu bangun Gak bangun, gak tidur Gak tidur Gampang bangunnya tinggal Rem dikit Mereka langsung panik sekolah ini Wah Gimana di contohnya? Saya mana tadi? Oh iya itu Itu ya bintang di langit Kenapa ini ya? Bisa liat pake cepatnya istimewa Bintang sih Ayo dong bikin apa? Kayak permainan biar gak ngantuk nih Iya, iya ini Eee.. nyanyi? Ya emang pasti bikin gak ngantuk sih Cuman hati kesel kalo mobil yang nyanyi tuh Oh gitu ya? Gak apa-apa sebenernya kalo ngantuk Kenapa sih? Jadi kenapa bisa ketiduran di belakang? Enok Gak sepertinya.. Kita harus membicarakan satu pokok pembicaraan Yang lainnya Ingat kami? Jadi bumi itu bulat atau datar? Oh iya Itu penting Ya? Kami ingin menginformasikan bahwa Ridwan ini masih 50-50 diantara percaya atau tidak bahwa bumi itu bulat Sebetulnya bukan percaya atau tidak Semua kan harus dibuktikan Dengan logika Dengan logika Dengan logika Sebetulnya bukan percaya atau tidak Semua itu mesti dibuktikan Iya kan? Iya Iya Nah Jadi tinggal nonton aja videonya Nanti tinggal dengan data-data publik Kok data-data publik itu? Nah abis lah Abis lah Karena apa yang dia sampaikan tuh bisa dicek semuanya Iya Iya Jadi Kalau misalnya kita kurang kuat iman Tanda kutip Maksudnya Iya Kepercayaan Kepercayaan ke ilmu pengetahuan Iya Memang itu bisa membuat kita percaya secara logis Tapi tenang wan Nah sekarang beberapa flat earthers Flat earthers Yang percaya bumi itu datar Sekarang mulai berubah Oh pada mulai berubah? Berubah Ada teori baru Insaf Jadi bumi itu ternyata bukan datar lagi menurut mereka Wah Wah Donut Bentengahnya bolong? Bolong Kalau mau be googling bisa lihat Gambar mereka tentang donut tuh kayak gini kira-kira Jadi flat earthers sekarang sudah mulai berubah menjadi Donut earthers Donut earthers Gimana bentuknya itu? Tergantung Rota aranya motornya gimana ke langit? Eh itu lebih membingungkan Bumi lonjong Karena donut itu gak ada standar bakunya bentuknya Ada yang bolong di tengah Gimana nih? Kalau sekarang kita ke toko donut Ada donut yang udah gak ada buga Gak bolong juga tengahnya Oh Oh Ada ya? Ada Jadi gepeng pipih gitu? Iya Jadi Ritwan sekarang 30% 30% nih 30% bulat, 30% datar sama 30% donut Donut Iya Kenapa sih? Apa? Kenapa bisa begitu? Sebenarnya itu sesuatu yang tidak penting Oh penting Penting lah Kita tinggal di bumi ini Hmm Enggak Terus apa hubungannya? Kalau misalkan buminya bulat sama datar sama donut tadi Gini sebaiknya Redwan Gak usah pakai Google Maps atau Waze lagi Karena mereka percayanya bumi itu bulat Tapi udah kesasar Pakai donut Maps Hah? Donut Maps? Ada gak tuh? Gak ada ya? Ya makanya Gak ada yang bisa bikin Oke Ganti pembicaraan lagi Sekarang kita berbicara Kenapa Om Mobi Hah? Dengan segitu banyaknya godain wanita-wanita Gak pernah Kenapa Tante Mobi itu tidak cemburu? Gini Itu kan yang kelihatan di foreground Enggak bukan Bukannya itu mesti ditanyakan kepada istrinya Hotpan Paris juga tuh Hotpan Paris ketahuan kayaknya luar biasa Ini gantengnya luar biasa Gitu ya Apa ya? Ini memang jelas Wanita-wanita itu Awat Tante Mobi Ini kenapa ada lubang segitu ditulang? Iya Jadi gimana sih? Jadi Tante Mobi itu gak bisa gitu ya Direlakan Oh gitu Iya Tadi sudah ikhlas ya 2, 3, 4 ya Udah lama juga ya gak nyetir Xpander? Gak pernah pake juga sih Iya gak, tapi Xpander ini Enak juga buat jalan jauh Kami Ini sekarang pertama kali duduk di penumpang depan ini paling lama Ya ternyata Yang tadi yang kami pikir sangat berguna ini tempat disini Ternyata Memang luar biasa bergunanya Bayangkan bisa berapa banyak handphone yang ditaruh Kita mau dagang handphone bisa disini Kemudian, apa namanya Ini tempatnya cup holder 2 Kepake dua-duanya Di pintu ada tempat botol 2 lagi Ternyata gak pernah bener-bener dihitung Terus banyak sekali Terus ini tempat di tengah sini Ini saking dalamnya Ticket E-Tall Carted Eh, tiket E-Tall Carted itu suka keselip kesana Saking besarnya Itu ada 2 tingkat, maksudnya dicopot Hah? Ada 2 tingkat? Dicopot? Oh, bisa dicopot Oh, bisa dicopot Oh, baru tau Diutak-atik pantasan mobilnya Iya Karena.. Gua aja baru tau, Wan Iya Ya, itulah bedanya Kalau reviewer yang nikah itu seperti itu Detail gak penting Ya, makanya dia buka detailing Iya, iya Ada yang detail-detail gak penting itu deh Iya, detail gak penting Gak penting itu Gak ada orang.. Sebenernya ini paling enak Lalu taruh handphone Enggak, tadinya gak mau beli expander Wah, ini bisa dicopot Gak mungkin Gak ada expander itu suspensi Terus kenyamanan di dalam, kelegaan Enggak sih Orang itu biasanya Tahu suspensi expander enak tuh Setelah beli Atau setelah test drive Biasanya orang tuh ke modelnya dulu Dia cuma ngambil kanan doang Terus balik lagi gitu Balik lagi Gak ada yang disusul juga Haluh Haluh Ya tadi, sorry Ter-destruksi sama truck Kenapa? Iya, jadi Orang tuh tau Suspensi expander enak tuh Setelah test drive Iya Atau setelah punya malah Iya Biasanya orang tuh Tertarik ke expander tuh Karena bentuknya Dan bentuknya itu karena sangat mirip dengan Ini Mobil SM konsep tuh Ininya Mobil konsepnya setahun sebelum Oh iya, iya, iya Yang ternyata memang mirip juga Dan disitu makanya saya pengen Kadang-kadang ya Ngeliat mobil konsep tuh Agak ngilu Ngilu di PHP ini Iya bisa aja bohong gitu Iya Dan kemungkinan besar bohong Lalu sih mobil konsepnya begitu Ternyata jadi mobil benerannya Loh kok kayak gini gitu kan Iya Nah Expander ini salah satu yang Wuh kok mirip ya Makanya banyak orang langsung Ini kan Apa Beli karena modelnya Baru modelnya loh Mereka nggak tau yang lain-lainnya Nah Saya sih berharap Ke depannya itu Diciptakan mobil-mobil konsep yang Tidak PHP gitu Iya betul Ini sebagai contoh juga Kepada manufaktur yang lain Dan karena bentuknya itu Makanya modelnya enak Dimacem-macemin Kenapa harus dimacem-macemin Kalau lu Wan udah punya istri yang cantik Pasti mau dimacem-macemin lagi Mobil itu bukan istri Loh Iya Makanya model kan Modelnya udah cakep nih Hmm Beda dong Nih Kalau di parkiran itu kita nggak bisa Keperitakan nih Wan lebih percaya dia secara desain Lebih pintar daripada orang yang ngedesain ini Makanya itu Kita tuh menerima apa adanya Karena memang sudah cukup Ya Makanya itu banyak Diluar itu banyak Tuning house Tuning IP Engine Sama kayak di luar Sama Pasti diubah juga Engine Sama kayak di Indonesia pun banyak Atau di luar negeri juga banyak Bedah plastik Bukan berarti kita harus kan Iya Cuma kadang-kadang kita Nih pria normal ya Ngeliat Wanita yang sudah bedah plastik Kalau itu kenapa Mobil-mobil yang lain itu dimodif-modif Loh Sebagian besar orang modif Yang omobi maksudnya omobi Itu kan engine inner beauty Ya cangkok beda Ya itu juga gak bener Inner beauty Inner beauty Ini itu kayak dilatih gitu loh Workout Workout Ya Beda Workout Workout itu Italian tune up Kita bawa mobil ke sirkuit atau kemana Kita biarin dia biasa Diputaran tinggi Sampai mesinnya itu duduk dengan bagus Itu yang namanya workout Kalau pakai turbo Workout Itu minum steroid Apa? Disuntik steroid Jadi dik steroid itu adalah NOS Nitro Oxide System Iya Turbo itu enggak? Turbo itu bukan? Tidak Turbo itu memaksa semua yang ada di Nah ini kalau turbo nih Langsung 200 Ini juga udah Udah Enough lah Enggak ini Ditambahin turbo itu Jadi tambah lagnya Jadi tambah borosnya Enggak Jadi tambah mahal biaya Buat bangun mesinnya Setuju Jadi berkurang keawetannya Setuju Tapi yang paling penting adalah Kalau punya mobil itu Daripada menambah-nambah turbo Mendingan diganti buat ganji supir Jadi ini enak banget loh Di belakang Ya tidur dari tadi Tiba-tiba udah nyampe Ada kilometer berapa nih? Kilometer berapa? 112 112 11 Pertama kalinya Om Mobi disumpirin pake ini Dan tidur Enggak tidur Dia itu Tidur itu Ada lagunya tuh Lagipula kalau dia tidur Enggak ketahuan Kacamata hitam Kacamata hitam itu sebenernya Tahu gak? Sebenernya dia tanpa pake kacamata Identitasnya juga Tersamar Karena kan yang lain ketutup Sebenernya kacamata itu Supaya dia bisa ngelirik Tanpa ketahuan Betul juga sih Atau mungkin jarang Oh enggak dia bagus mata kami Enggak gak jarang Tapi dia suka Suka ngintip tanpa ingin terdeteksi Itu salah satunya Tapi Ngintip sesuatu yang bermanfaat Udah mendingan kita ngomongin nih Punya tips gak yang bermanfaat? Oke Tips itu biasanya dalam bentuk rupiah Tapi sekarang yang bermanfaat Emm Leteh banget Tapi lumayan lah jadi gak ngantuk Emm Untuk apa? Tips untuk apa tadi? Apa aja Yang penting lucu Tapi sebenernya tips untuk Kita tidak kecelakaan di jalan tuh sebenernya gak susah-susah amat Gimana? Yang penting jangan nabrak Ya bener juga ya Hmm Karena kalo nabrak itu bisa terjadi kecelakaan Iya Dan jangan sampai ditabrak Betul Iya Pokoknya jangan disentuh apa-apa mobilnya Jangan tersentuh mobil lain Dan Jangan Jalan bareng yang selama udah kecelakaan Nah itu Nih Omobi Ya ini gini Insya Allah aman Insya Allah ya Jadi Omobi itu sering banget sekarang di Instagramnya Posting tiba-tiba ada mobil kebakar Dan itu rekaman dia sendiri Bukan dari orang lain Ya Tiba-tiba ada banyak motor melanggar arus Terus tiba-tiba ada kecelakaan yang lain Tabrakan Ya itu karena pekah No Itu karena dia membawa sial Enggak pengemudi ke pengemudi di sekitarnya Enggak ada yang membawa sial Bahkan untuk kita di rumah dia Tiba-tiba ada kecelakaan Dua kali Semua dua kali Dua kali Dua kali kita main ke rumah dia Dan ada kecelakaan Ngobrol hampir sampai pagi Sudah kecelakaan Ya gitu memang pekah Ada dalam kosong Dan ini Omobi bilang bahwa Hati-hati ya Nanti soalnya di perempatan deket rumahnya dia itu Seling kecelakaan Gak tau kenapa Kata Omobi Kita tau kenapa Karena Om Mobi tinggal di situ Dia bawa sial Buat di sekitar Tidak 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 pekah-pekah saja Jadi kita pekah terhadap lingkungan ya Ada kecelakaan Itu ya pekah Ya konten Kan Jadi kalau teman-teman ada yang kebetulan ketemu mobilnya Om Mobi Potret aja Kalau biasanya pengen motretkan Potret aja Udah habis itu menjauh Jangan sampai kelihatan lagi itu mobil Kalau nggak mau sial Ya Ya sekarang sudah sampai di hotel Tidak tahu Ehm Suatu hotel Gak usah dikasih lihat hotel apa Tapi mungkin Orang Bandung pada tahu Ehm Besok Pagi kita akan ke Pascal Food Academy Artinya hari ini Kalau mereka nontonnya hari Minggu Bentar bentar Food Festival Pascal Food apa? Ya Pascal 23 Ya Pascal 23 lah pokoknya Ya tapi kami tunggu kedatangan Anda di Expandertown Shop We're Happiness Kalau Anda nonton hari Minggu tanggal 16.11 Ya apapun Anda nonton ini hari Minggu pagi atau siang Ingat sorenya datang dan Tonton kami Bertiga Plus Jendra Oke Jangan lupa tekan tombol jempol katas Dan subscribe channel Om Mobi Moto Mobi Dan Mesh Mobi apabila belum Itu motor brisik 200 Ya Subscribe juga channel Fitra Eri dan Auto Driver Ke channel saya juga Iya Dan Instagram Oke? Fitra Eri Terima kasih telah menonton